Hai guys jadi di video kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian teknik nge-lettering tanpa menggunakan brush pen nah disini aku pakai kertas folio bergaris ya Kenapa aku pakai kertas folio bergaris karena menurut aku kalau misalkan kalian itu bikiners ataupun pemula aku saranin sih pakai kertas bergaris kayak gini karena kalian bisa tahu dan bisa ngepasin seberapa besar huruf kalian pakai garis-garis ini terus di sini aku ada empat macam alat yang bisa kalian gunain pengganti brush pen jadi disini ada midliner ini stabilo habis itu ada spidol ada ballpoint dan juga drawing pen nah disini aku mau ngasih tahu teknik ini pakai spidol ya jadi tekniknya tuh namanya Fox lettering seperti yang aku udah tulis ini kok lettering sendiri itu artinya Fox ini artinya tiruan ataupun palsu jadi kita itu ngelettering tanpa menggunakan alat aslinya jadi sebenarnya lettering itu gampang banget dan kalian harus inget-inget prinsipnya jadi kalau misalkan ini upstroke berarti tipis tapi kalau misalkan downstroke berarti tebel nah disini kalian juga bisa latihan kayak gini jadi nanti hasilnya kayak gini ini tipis tebel tipis dan tebel selanjutnya aku mau nulis pakai teknik Fox lettering jadi kita bakal nulis alfabet mulai huruf A sampai Z pakai si spidol ini selamat menikmati 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 sekarang aku mau coba nulis kalimat kayak gini selamat menikmati 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 semoga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati